Hai Hai Bersakunya kita semua Tuk bola poli Indonesia Netter gandoi nak Pemirsa yang masih benar luar kami nantikan kunjungan anak-anak tinggi Kita masuk 13.000 rupiah pertandingan pertama akan segera dimulai Dimana kedua tim sedang mencoba lapangan Petugas lapangan, scoring board, kemudian management dan juga score table Sudah siap menunggu pasif pemimpin pertandingan Memulai jalannya pertandingan Kembali ke studio satu Bu silahkan Musik sementara Parang kepentingan Parang ke dancer Kepala Peranganks Untuk Atila ahmass hati-hati Dan perlu diketahui bersama bahwa terserangannya Pro Teknik Cup yang 2022 ini pengadukan dari para sponsor Ada Andalan Sablon, ada Pro Teknik Mandiri, Putra Emas Venda Adijaya, Rinawa Maju Jaya, Duta Kreasi, Sukur Mahmuk Teknik, Satun Gumi Burnama, dan juga Adogra Madiri Teknik Ya, baik saudara pemirsa, mari bersama-sama kami rekan anda Melusuk jalannya pertandingan set pertama Mempertemukan Panjalu Salom beradapan dengan Purwoh Teknik Wah, si cemes, jangan kangen pokoknya Ayo, mau beli kapit, Pak Ayo, ayo Soportam akan dilakukan oleh Kapten Tim Setter, yaitu Paman Sarwano Lakuan soportam setter ketinggalan mencoba kembali Resof yang kurang sempurna Dari Panjalu Salom, angka pertama 1-0 untuk Purwoh Teknik Pemain-pemain Panjalu Salom harus bermain all-out Bermain bebas Bermain lepas beban Karena Tim yang ada diberikan adalah Para senior-senior yang sering Menjadi tontonan menarik bagi para pemain Tim dari Panjalu Salom Kembali mencoba menerima libero agung Satu quickback Masih mau di cover Dengan marik beker pemain dari Panjalu Satu spike rush Touch out Satu spike rush dari Martinus Ini juga salah satu bintang volley Sudara pembesar Kembali masih Sarwano Setter dari pro Tadi lakukan salom Sudah mencoba risof yang kurang sempurna Lagi-lagi Tidak jelas Bagaimana risof dari pemain-pemain Panjalu Harus bermain lepas beban Kami katakan Pemain-pemain dari Panjalu Masih Sarwano Kali-lagi Ya kan Lakukan sal Lekor sudah Sarwano Mencoba kembali ke tengah Mencoba lakukan satu spike Dilepas Kita melihat Spike pertama Menambah Mental bagi para pemain Panjalu tentunya Satu Lewat tiga Kembali kali di Panjalu Ya kan lakukan sal Lakukan sal Sudah Panjalu Dari keterima Agung Mencoba Sarwano Satu spike yang kurang sempurna Masih kembali Mencoba Zufan Melamatkan bola Harikan sudah kembali diberaku Satu spike masih terlalu rendah Tidak jelas Tarwano Pemberikan lumpan Dan sulit Dijanggau oleh Alip Seramomirsa Kembali poin berpindah Empat Lawan satu Saruh mudah dilakukan Dari Purwotekni tadi Masih libero adu Satu open back Disempurnakan kembali Martinus Poin kembali Seramomirsa Akta Widura Open spike kali ini Kembali Dari Purwotekni Saruh Rokan sudah Lurus ketiga Mencoba kembali Satu setter Menyambutkan Pansanto Mencoba lakukan Memperlambatan Polah Rino Dilepas Kita akan melihat Salah satu spike Bintang Proliga Seramomirsa Menambah Poin kembali Untuk Purwotekni 5 Lawan satu Ya kembali Kami sampaikan Seramomirsa Pertandingan Set pertama Baru dimulai Kedudukan sementara 6 lawan satu Pemirsa yang baru hadir Ya poin berpindah Kali ini 2 Lawan 6 Dilepas Dengan mudah Oleh Karina Poin kembali 7 Lawan 2 Masih Kembali Alip Kali ini Kekalokansal Lokansal Sudah Alip Mencoba Kembali Santol Kedudukan Satu Spike Keras Touch Out Memang harus berani Pemain bermuda ini Poin berpindah 3 Lawan 7 Kembali Sarfakad Dilegupkan oleh Dari Panjalu Salum Arkan Sudah Panjalu Ketika Terima Rino Satu Variasi Watu Yang sempurna Dilesakan oleh Rino Poin Kembali Teknik Altaim Set pertama Kedudukan Purwotekni Unggul Dengan 8 Lawan 3 Grup A Burwoteknik Yang sedang Anda saksikan Berhadapan dengan Panjalu Salom Kemudian Polak Di Grup B Polak Adijaya Megantara Pandu Putra Dan Patar Kembali Ke lapangan Sarawamir Martinus 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 Jamsah Martinus Sempurna Mudah Saja Sang Bintang Ini Menempatkan Bola Disuk Yang Kosong Poin Kembali 9 83 Masih Kembali Sang Bintang Martinus Kita Menempat Menempat Sarawamir Kita Kan Melihat Jamsah Fluting Ball Dari Martinus Cukup Sempurna Sulit Untuk Dijengkel Resolve Dari Martinus Sini Fluting Ball Yang Cukup Bagus Kembali Martinus 10 Lawan 3 Jamsah Martinus Kembali Mencoba Sato Sulfan Yang Dijuduh Satu Spekras Sulfan Kembali Bekerja Sama Kali Ini Touch Out Mudah Saja Dilesakan Oleh Roman Sarwono Menambah Poin Kembali 11 Lawan 3 Masih Kembali Martinus Kali Ini Kita Kali Yang Martinus Yang Didetakkan Langsung Dari Istimewa Yogyakarta Jamsah Flakkan Sudah Martinus Terima Sato Open Back Kali Ini Berhadapan Langsung Kebagaan Sendiri Satu Spike Dari Tegar Dihadang Langsung Lesang Bintang Rino Tadi Poin Kembali 12 Lawan 3 Terlalu Terburu Bulu Bola Yang Mencoba Diayunkan Oleh Martinus Tapi Terlalu Jauh Dari Janggauan Poin Berpindah 4 Lawan 12 Terlalu Kepali Ketinggal Coba Kembali Pau Satu Spike Lembut Dilesakan Kembali Oleh Aang Quicker Dari Burwot Tegi 13 Lawan 4 Kali Di Sang Bintang Pro Liga Ya Jino Hidrino Baru Satalah Bangsa Looting Bol Yang Sebenarnya Kurang Sempurna Namun Linding Di Pintah Putih Dan Jatuh Direkt Yang Kosong Kembali Poin 14 Lawan Masih Kembali Rino Lakukan Jamsop Sudah Sudah Kembali Ketengah Santo Zulfan Yang Dituju Satu Spike Zulfan Menyelang Ini Juga Salah Satu Bintang Volley Masih Di Tingkat Belajar Zulfan Nomor 5 Memberikan Zulfan Nek Masih Kembali Rino Kali 15 Lawan 4 Jam Sof Rino Jam Seturah Rino Sudah Mengeluarkan Sedikit Power Rino Dan Kau Time Kedua Set Pertama 16 Lawan 4 Masih Kembali Melalui Rino Iekan Lokansar Kita Lihat Rino Jam Sof Lukan Sudah Kembali Mencoba Lukan Risa Santo Tidak Jelas Kembali Sato Terima Libero Agung Mencoba Kembali Satu Variasi Quick Spike Yang Lemah Namun Kembali Menambah Poin 17 Lawan 4 Masih Kembali Rino Iekan Lokansar Kali Ini Keras Jam Masih Rino Masuk Iya Melihat Atau Lawan yang Derapi Dalah Lawan Yang Memang Sudah Tidak Mungkin Mampu Pemain Pemain Dari Apancalo Untuk Bermain All-Up Bermain Lepas Memang Untuk Kembali Merabut Poin Terbukti Sarawam Merza Poin Kembali 7 Lawan 18 Harus Berani Tegar Kali Ini Yang Kali Jam Sop Tegar Terima Martinus Terbukti Sarawam Merza Zulfan Mampu Kembali Menambah Poin 7 Lawan 18 Masih Kepali Tegar Kali Semakin Percaya Diri Pemain Pemain Dari Pancalo Ini 1 Pekatai Terlalu Rendah Baman Sarwono Namun Wasid Yang Pertandingan Menyajakan Touch Out 1 Pemain Dari Pancalo Ini 19 Lawan 7 Lembut Kembali 1 Quicks Pai Keras Menambah Poin Kembali Dari Panjalu Yang Dilesakan Oleh Dika Balik Zulfan Gagal Zulfan Kembali Poin Berpindah 20 Lawan 9 Kita Kembali Polis Sektor Sarwono 1 Spy Keras Diki Gagal Poin Kembali 21 Lawan 9 Masih Kembali Pemain Sarwono Lakukan Sarwona Ketinggal Hanya Belongan Blessing Mall Kali Ketinggal Ditempatkan Di Sudut Yang Kosong Tepat Alif Poin Kembali 22 Lawan 9 Masih Kembali Sang Setter Pemain Sam Woro Kali Ini Kapten Tim Dari Tim Pro Teknik Lakukan Sarwona Kembali Ketengah Kita Lamp Martenus Atau Alif Wow BKT Kali Ini Kembali Menyumbang Poin Bintang Rino Ini 23 Lawan 9 Kembali Pemain Sarwona Kalini Ketengah Ketengah Melihat Mabut Ketinggal Terima Zulfa Santo Satu Spike Maksudnya Tadi Melakukan Spike Touch Out Namun Gagal Mengarah Ke Aftar Tadi Ya Set Point 24 Lawan 9 Sarwona Sudah Kembali Ketinggal Pertama Kembali Santo Tidak Jelas Kali Ini Menyedaiki Pertama Dengan 25 Lawan 9 Ya Kembali Kami Sampaikan Untuk Pemain Pemain Di Panjalu Harus Bermain Lepas Bermain All Menghadapi Para Pemain Pemain Senior Pemain Bertabur Bintang Selain Bersa Ya Tentunya Menjadi Pengalaman Tersendiri Bagi Anak-anak Panjalu Salo Tidak Kemungkinan Di Set Kedua Mampu Kembali Memberikan Suguhan Tontonan Yang Menarik Untuk Kandek Pemirsa Ya Silahkan Bung Adi Di Jendal Set Pertama Menunggu Set Kedua Didukung Dari Mana Saja Surah Bung Adi Akan Menjelaskan Terima kasih Sekali Lagi Selanggarannya Turnamen Bola Fodiputra Promo Tentic Cup 2022 Ini Sekarang Berat Dukungan Beberapa Sponsor Seperti Duta Kriasi PT Sanordumi Burnama Putra Mas Wenda Adijaya Andalan Sablon Juga Rinawa Majujaya Sumpur Mahmuk Teknik Dan Juga CV Anugrah Mandiri Kepnik Terima kasih Atas Dukungan Anda Sehingga Terselengganya Kompetisi Bola Fodiputra Promo Tentic Cup Tahun 2022 Ini Dan Perlu Dikit Aki Bapak Pada Tahun Ini Menyelenggarkan Hanya 6 Tim Dan Memenangkan Sistim Setengah Kompetisi Dan Kembali Di Set Yang Kedua Kepada Bung Nisab Silahkan Baik Terima kasih Bung Adi Di Satu Yang Sudah Memberikan Informasi Dukungan Dari Pelaksana Nomor Ternama Bola Voli Burwa Teknik Kepala Bung Nisab Kami Ajak Anda Menurut Zalanya Pertandingan Di Set Kedua Panjaluh Berhadapan Dengan Salong Berhadapan Dengan Burwa Teknik Kembali Masih Zulfan Kali ini Menapkan Jamsah Jauh Dari Jantuan Zulfan Menyampakan Kedudukan Kali Burwa Teknik Satu Sama Kembali Kali Ini Sunseter Juga Kapten Tim Sarwono Yake Lugansah Lugansah Sudah Ketinggal Terima Tekat Mencobot Kembali Satu Swipe Lemur Dari Diki Kembali Kali Ini Back Atk Jambin Teng Rino Menambah Poin Kembali Dua Lawan Satu Kembali Kali Sarwono Yake Lugansah Kita Lihat Sarwono Datar Ketengah Tegar Mencoba Lakukan Quick Spike Iya Melebar Kali Satu Spike Dari Dika Kaka Beradik Dika Diki Kali Ini Mencoba Kembali Menambahkan Poin Namun Belum Untung Kembali Shaf Dari Sulfan Hukulan Kembali Diki Menambah Poin 2 Lawan 3 Harus Memberarikan Diri Bermain All Out Sekali Lagi Kami Sampaikan Atau Anak Muda Dari Panjalo Salung Jamsah Lugansah Kembali Santoh Arekan Kembali Ketinggal Paman Sarwono Satu Spike Keras Kembali Diresakan Oleh Afta Poin 482 Tidak Jelas Kemana Arah Bola Santo Ketilat Kembali Back Attack Zulfan Melakukan Bansing Bol Tadi Arekan Kembali Open Back Tidak Disiasiakan Tentunya Martinus Poin Kembali 5 Lawan 2 Kembali Kali Ini Afta Widura Dari Buru Teknik Lagi Lagi Risaf Yang Kurang Sempurna 3 6 Lawan 2 Masih Kembali Afta Lembut Afta Sarwono Sudah Arekan Satoh Satu Bud Spike Dari Buru Teknik Poin Berpindah 3 Lawan 6 Kembali Kalian Sampai Tersantoh Yakan Rokansah Rokansah Sudah Datar Ketinggal Mencoba Terima Berhagung Satu Quick Spike Dari Reno Ya Menunjukkan Satu Pemain Profesional Sembintang Reno Ini Poin Kembali 7 8 3 Sar Sudah Kembali Ketinggal Terima Zulfan Mencoba Santo Satu Spike Keras Terlihat Kali Ini Satu Pemain Melewati Satu Lain Nampaknya Yaitu Diki Poin Berpindah 8 Lama 3 Teknik Out Pertama Set Kedua Unggul Sementara Burwa Teknik Unggulan Untuk Burwa Teknik Terima Sementara Matahari Sudah Mulai Di Titik Tengah Bentar Lagi Mendikati Ibarat Selatuh Tentunya Oh Kita Melihat Oh Farne Tampaknya Pemain Dari Panjalo Terima empat lawan sepuluh masih kembali di kihak alukan saat waktu sudah digi Oh masuk dengan mudah saja tadi kembali Zulfan satu spike Zulfan melewati belakang dari Purwoteknik masih kembali di kembali satu spike menghilang masih ada kesempatan satu kali menyelamatkan bola kembali dengan mudah diberaku memberikan umpang membanjakan seternya tentunya Libero kenamaan Agung sudah pemirsa poin kembali 1185 Martinus kembali kali ini dikelokan sahab dari Purwoteknik jalan-jalan kali ini Martinus lakukan sudah ke tengah terima kembali santok Zulfan kembali lagi-lagi serupa Mirsa hahaha Iya satu spike Kedatipun melewati daerah lama namun bola jatuh terlebih dahulu satu spike Zulfan poin 6811 maksudnya baik attack tadi gagal Martinus poin kembali tujuh laman 11 kembali kesempatan untuk Zulfan memberikan poin apakah mampu menghadapi para pemain seniornya dari Purwoteknik ini Rezaf Agung pulang sempurna Martinus kembali melakukan back attack satu quick spike melebar poin 3 811 ya satu demi satu semakin memperpendek jarak yang diperoleh melawannya Purwoteknik dalam pelawan sebelah sekali ini seharusnya sudah datang ke tengah terima angkuh mencoba kembali Sarwono lakukan quick spike tadi mencoba satu spike keras Zulfan iya seharusnya pemain yang dibesarkan di klub bola voli Jatayu Purwokerto ini juga pemain muda berbakat untuk kebuatan Banyumas rangkap sebagai pemain bola voli Basir Pobda kebuatan Banyumas Zulfan ini hai mot pertama set kedua dari Purwoteknik Bersambungas Zulfan di balas keras kali ini kembali oleh Kutger Purwoteknik poin Bersambungas Zulfan sudah kembali marina coba kembali santoh belakang dilamatan bola kita lihat kembali Aan ataukah kembali kita lihat satu spike keras menyelam dari Afta poin kembali 13.10 masih kembali Rino ia akan lakukan Jamsa kita lihat ya hanya dibayang-bayangi tangan satu saja gagal dilamatkan bola ya ketenangan harus teruji pemain-pemain muda panjalo ini kita akan melihat Jamsa kembali Rino lembut ke tengah coba Santo terlalu kedalam maksudnya gagal Zulfan poin lima belas lawan sepuluh lima belas lawan sepuluh masih kembali Rino di tengah tadi oleh Dika Wow terlalu sempit areal spike yang dilekuhkan oleh Rino Anda sering menyaksikan Proliga inilah sosok Rino yang memberikan tim sukun badak di Proliga tahun 2022 pemain berasal dari klub kenamaan Yusof Yogyakarta di mana sarana orang raga tim kenamaan menghasilkan atau mencetak pemain-pemain voli setara nasional terbukti Rino ini menjadi salah satu punggawah di pulau teknik pada open tournament pola voli pulau teknik pada hari ini kembali teknikal time buat selesai kemudian melanjutkan jalannya pertandingan kedudukan enam belas lawan dua belas Krok Krok Politi menghubungi TNI segera menghubungi Polak Adik Jaya berhadapan dengan Batar setelah pertandingan ini karena pertandingan menggunakan situ menangan 2 winning set atau dua kali kemenangan sempat sudah kembali macam melakukan back attack tadi gagal Diki poin berbeda kembali tujuh belas lawan dua belas seharus kembali kali ini dilakukan oleh AA terima Santo open spike terlihat power keras dari Zulfan ini kita akan melihat jam soft dari Zulfan ini ciri khas dari satu pemain muda ini Zulfan mempunyai power yang cukup keras terlihat kembali mudah untuk diterima oleh Aduh tidak ada defense disana kembali poin 18 lawan 13 pengalaman com terbang tentunya sangat menentukan di pertandingan ini kembali risetnya kurang sempurna terburu-buru Zulfan mengambil riset tidak jelas posisi yang di di berankan oleh pemain-pemain dari Panjalo ini dengan sistem bertahan bagaimana kita belum melihat harakan sudah kembali ke tengah Zulfan mencoba satu spike menyilang dari Diki harakan sudah kembali tipe lembut jatuh banget nampaknya Libero Agu dengan mudah diselamatkan kembali tadi oleh Afta namun kembali sentuhan lembut menambah poin untuk Panjalo kembali 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 poin kembali 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 tidak diduga nampaknya terlalu maju itu tadi melakukan cover Martinus poin kembali 16 lawan 19 kembali Dika yang akan lakukan kita lihat kembali dari Dika Panjalo harakan sudah terima agung membanjakan tosernya Baman Sarmono lemah satu big spike dari Alip poin kembali 17 lawan 19 tidak dianggap remeh pemain Panjalo ini semakin percaya diri untuk kembali menambah poin Sof sudah kembali ke tengah terima kembali Baman Sarmono Martinus yang dituju terlalu rendah hingga kembali kesulitan kurang tenangnya pemain-pemain dari Panjalo ini pola yang semestinya mampu dikembalikan namun kembali gagal poin kembali berpindah 20 lawan 17 Sarmono kembali ke tengah mencoba Santo tidak jelas kembali kita melihat kode dari Wasit apakah melakukan kesalahan menyetupnya poin kembali berpindah 21 atau poin 21 lawan 17 gagal Sarf dari Hafta tadi poin kembali berpindah ke 18 lawan 21 Sarf sudah kembali ke tengah mencoba kembali Baman Sarmono sang bintang kembali Rino melakukan spike terlalu rendah yang nampaknya nampaknya tadi Umpan dari Sarmono poin kembali 22 lawan 18 iya terik matahari tersengah tempat hari semakin di tengah-tengah kepala para pemain Tentunya Sarfabak Rinsa ini mengurang stamina 23 lawan 18 hanya butuh 2 angka untuk 2 teknik menyuruh ini melakukan sudah kembali oh terlalu lemah tidak jelas kembali kemana arah Santo untuk kembali memberikan umpang iya match point kali ini 24 lawan 18 terima kembali Santo iya tidak jelas kembali menyuruh game ini dengan 25 lawan dalam 18 iya lawan yang menjalankan surah pemirsa oleh Purwok teknik dengan kemenangan 2 kosong iya itu bagian sementara Purwok teknik Terima kasih